Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Swartono Nama saya 1650-098 Dari jurusan Sistem Informasi Di sini saya akan menjelaskan Serta memaparkan hasil penelitian saya Yang berjudul Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Menggunakan metode service quality atau self-qual Atar belakang Ditinjau dari kehidupan masyarakat di Indonesia Yang semakin maju Apalagi bagi perusahaan-perusahaan Yang memiliki segi finansial yang bagus Maka saat ini dapat dipastikan Bahwa hampir semua perusahaan Membutuhkan informasi yang dapat dikirim Serta dapat diterima dengan mudah Bahwa perkembangan teknologi Dapat mengatasi PT. Roti B Bakesop Indonesia Cabang Tarakan Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Yang sangat baik terhadap pelanggannya Dalam suatu perusahaan Kualitas pelayanan Merupakan suatu hal yang sangat penting Semakin baik kualitas pelayanan Maka tingkat kepuasan pelanggan Akan semakin tinggi Permasalahan Pada PT. Roti B Bakesop Indonesia Cabang Tarakan Belum memperhatikan secara rinci Tingkat kepuasan pelanggan Terhadap pelayanan yang telah diberikan Dan juga hal ini dikarenakan PT. Roti B Bakesop Indonesia Cabang Tarakan Belum memiliki sistem komputerisasi Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Dalam memperbaiki kualitas pelayanan Oleh karena itu Dalam penelitian saya ini Saya akan membuat sebuah aplikasi komputerisasi Untuk mengukur serta Menghitung tingkat kepuasan PT. Roti B Bakesop Indonesia Terhadap pelanggan-pelanggannya Batasan masalah Dalam batasan masalah ini Ada tujuh poin Yang pertama Penelitian hanya dilakukan Kepada pelanggan PT. Roti Bakesop Indonesia Cabang Tarakan Poin kedua Data penelitian adalah Pelanggan PT. Roti Bakesop Indonesia Cabang Tarakan Pada tahun 2019 Kemudian poin yang ketiga Dimensi kualitas yang digunakan Yaitu Tenggibels Bukti terukur Reliability Keandalan Responsiveness Daya tanggap Assurance Jaminan Empati Empati Kemudian poin yang keempat Data penelitian kepuasan pelanggan adalah Questionnaire penelitian sebanyak 100 responden Kemudian poin yang kelima Hasil penelitian Berupa sebuah aplikasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan pelanggan Yang pertama sangat puas Yang kedua puas Yang ketiga cukup puas Yang keempat kurang puas Dan yang terakhir tidak puas Berdasarkan nilai tertinggi atau perenkingan Yang nantinya menjadi hasil akhir penelitian saya Kemudian poin yang keenam Perhitungan validitas questionnaire responden Untuk menghitung valid atau tidaknya sebuah data Yang kemudian poin yang terakhir atau yang ketujuh Perhitungan nilai akhir Untuk setiap gap Kemudian penjelasan metode Ini digunakan dalam konsep serkual Untuk menghitung gap yang ada G itu sendiri adalah kesenjangan P adalah persepsi layanan Dan E adalah harapan layanan Kemudian yang kedua Berikut merupakan rumus untuk menghitung nilai kenyataan pelayanan Yang dirasakan oleh pelanggan Sigma XI XI sendiri adalah jumlah bobot jawaban variable ke I Kemudian di dalam kurung Sama dengan kemudian di dalam kurung Sigma STP STP itu adalah sangat tidak puas dikali 1 1 itu adalah bobot dari sangat tidak puas Kemudian ditambah di dalam kurung Sigma TP tidak puas dikali 2 2 itu adalah bobot nilai dari tidak puas Kemudian ditambah di dalam kurung Sigma CP atau cukup puas dikali 3 Kemudian ditambah di dalam kurung Sigma puas P dikali 4 Kemudian ditambah di dalam kurung Sigma SP sangat puas dikali 5 Kemudian yang ketiga Untuk menghitung rata-rata nilai kenyataan pelanggan XI sama dengan Sigma XI dikurang N Dimana XI itu sendiri adalah Rata-rata jawaban respondent variable ke I Kemudian Sigma XI itu jumlah bobot jawaban variable ke I Dan N itu adalah sendiri jumlah respondent Kemudian berikut merupakan rumus Untuk menghitung nilai harapan pelayanan Yang dirasakan oleh pelanggan Sigma YI itu adalah jumlah bobot jawaban variable ke I Kemudian dalam kurung Sigma STP STP itu sangat tidak puas dikali 1 1 itu adalah jumlah bobot dari sangat tidak puas Kemudian ditambah Dalam kurung Sigma TP dikali 2 Kemudian ditambah Dalam kurung Sigma CP dikali 3 Kemudian ditambah dalam kurung Sigma TP dikali 4 Kemudian ditambah dalam kurung Sigma SP dikali 5 Kemudian yang terakhir untuk menghitung rata-rata nilai harapan pelanggan YI sama dengan Sigma YI Dibagi N YI sendiri adalah rata-rata jawaban respondent variable ke I Kemudian Sigma YI jumlah bobot jawaban variable ke I Kemudian N itu sendiri adalah jumlah respondent Penjelasan metode Di sini adalah uji validitas Uji validitas itu sendiri akan dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r table Untuk degree of freedom atau DF disingkat Sama dengan N dikurang 2 Nah di sini N itu sendiri adalah jumlah sampel respondent yang saya ambil Kemudian dikurang 2 sama dengan 98 Hasil perbandingan uji validitas Apabila data yang diperoleh r hitung lebih besar dari hasil r table Maka data tersebut dinyatakan valid Terima kasih Dan saya akan mendemokan aplikasi program yang sudah saya buat Ini adalah tampilan dari form login Di form login yaitu ada nama pengguna maupun kata sandi Saya inputkan nama penggunanya admin Kemudian kata sandinya Kemudian saya masuk Maka akan tampil form menu utama Di mana form menu utama ini terdapat menu data atribut Input Kushner maupun metode circle Kemudian ke data atribut Di data atribut ini sendiri Itu kita bisa merubah pertanyaan di setiap ID atribut Contohnya A001 Saya cari A001 dimensi tangga bersebut di terukur Kemudian pertanyaannya kebersihan lingkungan Kemudian saya akan tambah Kebersihan lingkungan kerja Misalkan Kemudian saya simpan Maka akan tampil informasi data berhasil diubah Saya oke Maka datanya akan berubah Saya cari lagi A001 Kemudian saya cari Maka dia akan berubah Kemudian 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 ke menu kedua yaitu input Kushner Nah di input Kushner ini Ada data responden maupun Kushner tersebut Di data responden ini ada kode Nama maupun jenis kelamin Nah sebelumnya Saya sudah inputkan Ada 100 Data responden Kita cari Dia akan muncul Nah Dengan kode R0100 Nama Randy Jenis kelamin laki-laki Ini Kushner yang sudah Randy isi Berdasarkan Kushner yang saya sebar Di sini juga Kita bisa meng inputkan Kushner yang lain Kemudian saya ke metode circle Di metode circle ini Ada dua tabel Yang pertama Kenyataan Tabel kenyataan maupun tabel harapan Tabel kenyataan itu sendiri Ada sangat puas SP 34 nilainya itu Didapat dari 100 responden Dari 100 responden Ada 34 responden Yang memilih sangat puas Di kenyataan Di atribut A001 Maupun dimensi Tangibles atau bukti terukur Sama seperti itu Selanjutnya Kemudian direkap Per dimensi Hitung rekap per dimensi Hitung rekap per dimensi Ini Nilai bobot kenyataan 414 Itu didapat Dari Total keseluruhan Atribut A001 Dimensi Tangibles Kemudian Nilai kenyataan 4,14 Itu didapat dari Nilai bobot kenyataan Dibagi 100 414 Bagi 100 Yaitu 4,14 Sama halnya Seperti itu Nilai bobot harapan Juga sama Nilai bobot Nilai rata-rata harapan Juga sama Seperti itu Kemudian Mencari nilai gap Nilai gap ini Didapat dari Nilai rata-rata kenyataan Dikurang nilai rata-rata harapan Nilai rata-rata harapan Kemudian Ke rekap per dimensi Nah Rekap per dimensi ini Yaitu Dari nilai kenyataan Yaitu Jumlah dari nilai rata-rata kenyataan Per dimensi Dan jumlah rata-rata kenyataan 4,19 Didapat dari nilai kenyataan Dibagi jumlah atribut Yang ada pada setiap dimensi Nah kemudian Nilai harapan juga sama Seperti itu Cara hitungnya Jumlah rata-rata harapan Juga sama Seperti itu Kemudian Untuk mencari gap Keseluruhan Dari 5 atribut Min 0,57 Itu Yaitu Hasil pengurangan Dari jumlah rata-rata kenyataan 4,19 Itu dikurang jumlah rata-rata harapan 4,76 Nah Dari semua Perhitungan nilai gap Itu bisa disembuhkan Bahwasannya nilai gap terkecil Dengan kinerja yang perlu dipertahankan Terletak pada dimensi assurance Assurance Yaitu Min 0,57 Kemudian yang kedua Nilai gap terbesar dengan kinerja yang perlu ditingkatkan Terletak pada dimensi reliability Relability adalah Min 0,68 Yang perlu ditingkatkan lagi Pada PT. Rotibu Bekesop Indonesia Untuk kinerja Pelayanannya Kemudian hitung derajat Hitung derajat disini ada form Ada tabel R hitung R hitung ini N adalah 100 100 itu jumlah dari responden 100 Kemudian 98 Itu adalah 100 dikurang 98 Kemudian 0,05 itu ada alpanya Kemudian disini ada skala Kenyataan dan skala harapan Hitung derajat Nah Di skala Kenyataan Itu adalah nilai 34 Kemudian 46 20 0 Kemudian 0 Itu didapat dari Dari total keseluruhan Dimensi Tangibles Atribut A001 Kemudian yang 466 Itu total keseluruhan Kenyataan 466 553 Kemudian 230 51 Dan 0 X2 Itu dihasilkan dari 34 Di akar 2 Kemudian Y2 Itu juga sama 466 Di akar 2 XY Itu total dari keseluruhan Dari XY tersebut Sama Tabel-tabel selanjutnya Juga sama Cara perhitungannya Seperti itu Kemudian kita pergi ke Form R hitung Nah Di form R hitung ini adalah Mencari nilai R kenyataan Maupun mencari nilai R harapan Dua form ini Hasil akhirnya Hasil akhirnya Yang ini 0,99954 Sekian-sekian Itu sebagai Acuan Untuk Valid Atau tidaknya data Uji validitas Nah Di sini 0,99954 Itu dari R hitung Yang saya sudah katakan Sebelumnya R-tabel itu Dilihat dari Jumlah Eh dari Jumlah R-tabel Yang sudah dihitung Sekian Dan terima kasih Ihidina Sirotol Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari bersama-sama Kita Cegah Penularan COVID-19 Salam Kampus Biru